Sparagusnya sudah ready Pene Apollo-nya sudah ready Dan Dissertnya juga sudah ready Kompotnya juga sudah ready Dan sekarang kita mau langsung aja Bawa semua ini ke rumahnya papa Assalamualaikum Welcome back to our channel Hai semua Apa kabar keluarga online ku Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Bagi yang nanyain kira-kira Ini bos besar lagi dimana Dan hari ini Kayaknya aku udah mention deh Ke teman-teman semua Bahwa aku mau masak pene Apollo Pene Apollo itu salah satu Makanan jenis pasta Makanan Italia Yang pastanya itu berbentuk seperti Apa ya Eh bukan keong pokoknya bentuknya Nanti aku tunjukin deh itu namanya pene Dan polo itu ayam Di bahasa italianya Iya sayang Nah namanya pene Apollo Nah jadi berhubung kita punya banyak banget asparagus Jadi kita bakalan makan asparagus on the side Dan aku bakalan masak banyak Untuk papa mertua aku tercinta juga Ayo langsung aja kita panen Ininya dulu Sini dulu Yang jumbo-jumbo dulu ya Waduh Asparagus ini kalau musimnya bagus Kalau lagi bener-bener panas banget Dia cepet gede guys Dan aku mau mention ke teman-teman semua Salah satu trik untuk nanam asparagus Jadi kalau bisa teman-teman nanamnya di raised bed Seperti ini Oke Dan komposnya harus diperhatikan ya teman-teman Kadang asparagus ini tidak suka dengan media tanam yang padat Sukanya yang agak kayak gini nih Tuh Luz Apa ya namanya ya Pokoknya gak padat lah gini Itu jadinya bagus Dan otomatis Jenis asparagus juga mempengaruhi ya Ada jenis asparagus yang kecil-kecil Ada yang jumbo-jumbo seperti ini Dan kadang setelah kita panen beberapa kali Dalam satu season Dia keluarnya juga akan kecil Nah tapi yang kecil ini Ini itu pohon jantan guys Jadi ini gak boleh dimakan Jadi menurut aku Asparagus ini tuh adalah salah satu jenis sayuran yang paling gampang banget untuk ditanam Kalau di luar negeri Kalau di area-area Eropa seperti ini ya Karena dia nanamnya cuma satu kali doang Setiap tahun dia tumbuh Setiap tahun tumbuh gitu Yap Dan ini gak aku pupuk sama sekali ya No pupuk kimia No pupuk-pupuk kimia Jadi kita tanam aja Tukol terus gitu Langsung aja lah kita panen lah Bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa Masuk agak satu senti ya Jumbo banget Jumbo sekali Ya Nah In case buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kenapa aku harus potongnya satu sentimeter agak ke dalam Supaya nanti tumbuhnya yang baru itu lebih bagus lagi Itu trik lagi guys Gitu ya Ini semuanya aku pelajari dari papa mertua aku tercinta Oh kan Bagus-bagus Jumbo-jumbo Ya Allah sayang Banyak banget Ini lagi Ini gak bisa nih Sebentar Sebenar Bisa sayang Bisa dong Masya Allah Oke Wah Banyak sekali loh Wow Oke ini kita biarkan dulu deh Eh diambil deh Gak usah sayang It's okay Tuh ini manis ini Ya Yuk Kita langsung Apa panen yang sebelah sana Baik-baik coba kesini Jadi ini Kita sudah keluarkan Ini adalah buncis Buncisnya udah gede-gede ya Wow Perbandingannya dengan sayuran Asia Sangat berbeda Ini sudah siap Untuk ditanam di luar teman-teman Tuh Buncis Cepet banget Kalau sayur Asia mah Lemot Lemot sekali Iya Waduh yang ini Sayang Lihat sayang Tipis Tipis katanya Bang Daniel Eh Ini kenapa ada daun salam Papa Papa Nah Ini teman-teman Lihat ya Perbedaan variannya Yang ini varian besar Yang ini varian biasa Oke Jadi agak berbeda Ini biarkan Ini male Ini yang cowok ini Sebentar ya Yang ini gak boleh nih Iya Tipis Ini yang male sayang Iya Pohonnya teman-teman Kalau yang kayak gini Udah gak ada Ini doang Iya Oke Oke Udah yang itu pohon-pohonnya Nih Tuh Lumayan banyak kan Lumayan banyak Ini Bentar Dihabisin dulu Biar gak Terlalu gede Nanti gak bagus Ini Ungu Oke 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 Ini segini banyak Lumayan Lumayan banget tuh Oke Jadi Sekarang Kita mau langsung aja Balik ke dapur Kita langsung eksekusi Bikin Pende Apollo Let's go Oke teman-teman Jadi kita sudah kembali lagi di dapur Kita mau langsung aja masak Jadi ceritanya hari ini tuh Papa lagi gak enak badan Teman-teman Makanya kenapa hari ini aku masak Tapi kita masaknya disini Setelah itu Setelah matang semua Kita bawa ke rumahnya papa Kan papa lagi gak enak badan Di Masak disuruh kesini Kan kayaknya gak sopan banget By the way Ada yang udah bangun Hai Udah biarkan aja deh Nanti dia malah nangis nanti Be nice ya Sayang ya Pinter ya anaknya mami ya Oke Jadi ini asparagusnya Sudah aku cuci semuanya Dan untuk bahan-bahannya Ini sudah aku siapin Teman-teman Ada ayam Pokoknya semuanya Sudah aku siapin Dan kita Pakai pasta yang namanya itu Pene Oke Jadi pasta seperti ini Ini namanya itu Pasta Pene Makanya kenapa Namanya Pene Apollo Apollo itu ayam Bahasa Itali Oke Kita sisihkan dulu Sebelum kita Eksekusi Pene Apollo nya Aku mau bikin Dessert Spesial Untuk papa dan suamiku Tercinta Aku mau bikin Yang gampang-gampang aja Aku mau bikin Panakota Jadi kita Mau eksekusi Bikin panakotanya dulu Biar set teman-teman Oke langsung aja Kita bikin Panakotanya Disini aku Masukkan Double cream Susu full cream Nah teman-teman Kalau misalkan Gak bisa dapetin Double cream Bisa pakai Semuanya Pakai susu juga boleh Lanjut Aku mau masukkan Satu sendok makan Gula pasir Kalau misalkan Teman-teman Suka makan yang manis Silahkan ditambahin Juga gak masalah Tapi karena aku ini Bikinin buat Bang Daniel dan papa Jadi cukup Satu sendok makan aja Selanjutnya Kita masukkan Kulit Jeruk lemon Jadi kita ambil Kulitnya doang Teman-teman Jangan sampai pakai Yang putih-putihnya Karena bisa Menyebabkan Rasanya pahit Masukkan Vanilla paste Dan aku mau Kasih sedikit Sedikit banget garam Sedikit aja Jadi biar Rasanya itu Gak enak gitu Oke sekarang Kita nyalakan apinya Kita pakai Api yang sedengan aja Untuk gelatinnya Kita masukkan terakhir Yang penting Ini kita rebus dulu Tapi jangan sampai Bener-bener mendidih Oke teman-teman Jadi ini adonan susunya Sudah mulai Mau mendidih Jadi kita matikan Tuh Wuh hampir aja Pokoknya jangan sampai Mendidih banget ya Teman-teman Kayak gini aja Dan Di sebelah sini Aku sudah punya Gelatin yang sudah Aku Ini Apa lelehkan Oke Langsung aja Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah ini Kalau misalkan Teman-teman Mau disaring Biar bener-bener Halus juga boleh Tapi Aku gak usah Yang ribet-ribet Oke disini Aku sudah punya Silikon cup Seperti ini Jadi Sekarang kita langsung aja Masukkan Adonan susunya Wuh Ini adalah Salah satu Jenis dessert Yang gampang Banget ya Teman-teman Cocok banget Kalau misalkan Teman-teman Lagi ada tamu Terus gak tau Mau bikin dessert apa Dibikin kayak gini aja Cepet soalnya Bikinnya ya Panakotanya Sudah ready Jadi teman-teman Ini jadinya Ini jadinya segini banyak Ada lima cup Sama ini Sedikit disini Karena aku udah gak punya Gak punya silikon lagi Jadi aku taruh disini Dan ini aku mau taruh di freezer Karena kita udah gak punya Banyak waktu ya Biar cepet Set gitu teman-teman Yang ini aja Yang ini taruh di kulkas Ya Ini tuh favoritnya Papa mertua aku Dan suamiku juga Iya dong Nah kalau misalkan Kita beli Ini manisnya itu Gak ketulungan teman-teman Makanya kenapa Aku bikinin aja sendiri Jadi kita bisa Mau pake gula Sedikit Atau gak pake gula Sama sekalipun Masih oke Jadi suami dan mertua aku Bisa makan sebanyak Yang mereka mau gitu Taruh freezer dulu ya Yang ini Taruh di kulkas aja Sebentar sayang Mami udah mau selesai Nah Oke Sebentar lagi ke rumah grandpa ya Mau? Oke Kalau makan panah kota Kurang lengkap Kalau tidak ada Kompot Nah hari ini Aku juga mau bikin Kompot favoritnya Mertua aku Dan suami juga Kita mau pake Campuran antara Strawberry Dan blueberry Ini blueberry nya Chloe guys Itu Minta ya sedikit ya Oke Minta sedikit ya Buat daddy sama grandpa ya Chloe masih punya banyak Tenang Ini No sugar No gula Gak aku kasih gula Atau apapun Cuman dimasak Sebentar aja Biar agak hancur Sedikit aja Udah Jadi ini cepet banget guys Ini nanti bisa habis Ini nanti bisa habis sama papa nih Soalnya biasanya Aku bikin banyak pun Papa itu suka makan buah ya Tapi tetep Gak ada gula Jadi kalau aku bikin Kompot kayak gini Sama panah kota Selalu langsung habis Mau mangkok segini Mau mangkok segini Pasti habis Jadi yang masakin Ini seneng ya Teman-teman ya Sebentar sayang Mami udah mau selesai nih Oke Kayak gini aja Udah Nih Kita taruh disini ya Tuh Jadi sausnya ini Nanti akan mengental ya Teman-teman ya Tuh Tuh kan Kayak gini doang Sebentar sayang Oke Jadi ini kita sisikan Biar dingin Dan sekarang Kita mau langsung aja Eksekusi Pene Apollo Oke 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 Langsung aja kita rebus Pene Pasta penenya Kasih garam Biar gak hambar Dan ini Kita mau rebus Selama kurang lebih 10-11 menit Tergantung ya Kalau misalkan Kita sukanya yang agak Al dente Agak setengah kenyal gitu 10 menit juga udah oke Tapi kalau misalkan Pengen yang lebih soft ya 12-13 menit gitu Oke Kita tutup dulu Kita akan kembali setelah Pastanya ready Oke teman-teman Jadi semuanya sudah aku rebus ya Ini pastanya sudah aku rebus Terus ini Asparagusnya aku rebus Cuma 1 menit doang Karena nanti aku mau Sotet sebentar Bersama dengan mentega Sedikit aja Aku gak mau kasih Bumbu yang aneh-aneh Karena sayang banget Asparagusnya udah manis ya Minyak zaitun Ini favoritnya Bang Daniel Minyak zaitun Iya dong Double Iya Karena ini itu Ada bawang putihnya guys Oh lihat-lihat Iya tuh Bawang putihnya keluar kan Rasa mantap banget Kalau minyak zaitun Pakai sedikit lebih banyak It's okay Dan lupa Aku mau kasih mentega Sedikit aja ya Biar gurih Sedikit aja Gak usah banyak-banyak Penting Penting Nah Ini proses masaknya cepat ya Teman-teman Langsung aja Kita masukkan Bawang bombay Bawang putih Kita tumis-tumis Ini sampai harum ya Mantap banget Aku tadi lupa mention Bahwa nanti Terakhir Paling terakhir banget Aku mau masukkan Chopped parsley Jadi ini parsley fresh Yang udah aku cacah Ini adalah Kalau papa nyebutnya Comfort food Jadi salah satu menu Favoritnya papa juga Makanya kenapa Aku masakin hari ini Biar papa cepat sembuh ya Oke Langsung aja Kita masukkan ayam Nah Terus kita kasih Merica hitam Agak banyak Papa suka soalnya Tapi ini gak berasa Teman-teman Oke Kasih sedikit garam Biar Ayamnya Berasa Udah Segitu aja Tumis-tumis Pake api yang besar Oke Langsung aja Kita masukkan Double cream Sedikit susu Kita masak dulu Ini aku tambahin lagi deh Pokoknya ini adalah Salah satu Menu yang Masaknya itu Cepat dan gampang Dan sebenernya Kalau resep aslinya itu Gak pake keju ya Teman-teman No keju sebenernya Cuman Teman-teman tau kan Kalau Bang Daniel Itu suka banget Sama keju Jadi Aku mau kasih keju Bisa di skip Tapi lebih enak sih Oke Kita mau tunggu ini Sampai Agak mengental dulu ya Kita mau kasih Keju ya Nah ini Aku pake campuran Parmesan Sama Ini Apa namanya Jedar Oh Masya Allah Super mantep Langsung aja Masukin semua Penenya Oh Lala Oke sebentar Aku tambahin lagi Karena ini tadi Aku kurangin Takutnya terlalu banyak Pasta Kayaknya sih oke ya Sayangnya Iya Lepa banget Tuh kan katanya Bang Daniel Yaudah lah Semuanya lah Katanya Bang Daniel Lapar banget Masya Allah Teman-teman Lihat nih Masakan yang super Gampang Yang super simple Tapi rasanya Wow Terakhir ya Untuk ijo-ijo nya Sebentar Oke Kita matikan apinya Udah Kayak gini doang guys Kayak gini doang Masak pasta yang seenat ini Ya Allah Lupa 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 apa sayang Jamur I was just thinking But I didn't want to say anything Kepapa sayang Lupa guys Ya Allah Kepapa sayang Tapi ya udahlah Oke Jadi ini sudah ready Dan sekarang Aku mau Saute ini sebentar aja Nggak usah lama-lama Sebentar doang Langsung aja Kita panaskan mentega Oke Kasih sedikit aja Bawang putih Nggak usah banyak-banyak Oke Langsung Kita masukkan Ini tuh Sebenernya Biar ada aroma-aroma Smokey-smokey nya Aja sih teman-teman Pada dasarnya Ini udah mateng ya Ini aku nggak mau Bumbuin apa-apa Nggak mau kasih garam Nggak mau kasih merica Pokoknya kayak gini aja Cepet banget ya Mantep sekali Oke Ready Udah gitu doang Nah Langsung kita Masukkan ke sini A copot Aduh Ini dia Sparagusnya sudah ready Pene Apollo nya sudah ready Dan Dissertnya juga sudah ready Kompotnya juga sudah ready Dan sekarang kita mau langsung aja Bawa semua ini ke rumahnya papa Habis itu kita makan Tapi kita nggak bisa bikin video Maaf ya Teman-teman Oke Jadi ya sudah lah Kita sudahi aja deh videonya Kalau nggak nanti vlognya kepanjangan Kita akan langsung aja Ketemu di video kita berikutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Bye guys Chloe Mau say hi dong Mau bye-bye Auntie online Bye Kiss bye Kiss bye dong Bye 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 sub indo by broth3rmax